Hai girls, balik lagi di Youtube channel Cew Banget Lo Taidi bersama aku Gita. Di video kali ini aku akan nge-review, dia juga sharing sedikit pengalaman aku. Ini menggunakan serum yang lagi hits banget, apalagi di TikTok. Ini ada X is Y Dark Spot Correcting Glow Serum. Nah, buat kalian yang suka banget main TikTok, pastinya udah banyak banget ya keracunan skincare dari TikTok. Mulai dari masker, lalu mungkin ada sunscreen juga, dan juga ada serum. Apalagi serum ya, serum tuh banyak banget rekomendasi yang bagus-bagus. Dan ini aku juga keracunan, ini ada namanya X is Y Dark Spot Correcting Glow Serum. Nah, X is Y ini dia adalah skincare dari Korea. Dan untuk serumnya ini, dia memang fungsi utamanya adalah untuk menghilangkan noda hitam. Nah, kalau misalnya kalian udah ngikutin video-video aku dari sebelum-sebelumnya, aku nge-review skincare yang aku pakai sendiri, itu kalian pasti udah tau ya, kalau aku tuh bermasalah sama kulit yang berjerawat dan juga bekasnya. Itu kenapa aku penasaran banget untuk nyobain serum ini. Nah, untuk serum dari X is Y ini sendiri, yaitu Dark Spot Correcting Glow Serum. Dia ini ada tiga bahan utama, yaitu, tapi bahan yang paling utamanya adalah niacinamide. Nah, kalau kalian tau juga ya, niacinamide itu emang terbukti dan udah terpercaya banget untuk menghilangkan noda hitam dan meratakan warna kulit. Jadi, buat kalian yang pengen kulit lebih cerah, atau pengen meratakan noda hitam, itu emang harusnya pakai niacinamide. Nah, biasanya orang-orang pakai The Ordinary ya. Tapi si Dark Spot Correcting Glow Serum ini, dia juga ada beberapa ingredients lainnya. Ada Squelan sama ada Hippovera Rhamnoides Fruit Extract. Jadi, ada ekstrak buah Hippovera Rhamnoides ini. Nah, menurut aku ini emang agak pricey. Cuma, dia ini kemasannya juga gede banget. Ini kita tuh dapet sekitar 50 mili. Jadi, 50 mili produk dan ini harganya sekitar 200 ribuan. Emang agak lebih pricey daripada The Ordinary. Cuma, menurut aku ini dia lebih awet karena teksturnya juga lebih kental. Nah, kita langsung aja lihat teksturnya seperti apa. Nah, jadi ini teksturnya. Dan warnanya sih, XSY Dark Spot Correcting Glow Serum. Nah, yang aku suka juga dari produk ini, dia ini pengaplikasian. Nah, ini menggunakan pump. Jadi, bukan pipet seperti serum pada umumnya. Dan menurut aku ini jauh lebih higienis dan lebih praktis aja gitu. Dan kita kayak jadi lebih bisa naker kira-kira kita butuhnya tuh seberapa banyak. Jadi, nggak terlalu banyak atau nggak terlalu sedikit. Nah, untuk teksturnya sendiri, dia ini lebih kental daripada serum pada umumnya. Dan menurut aku sendiri, jadi kayak lebih irit pemakaiannya. Dan dia gampang banget untuk menyerap di kulit. Nah, sekarang kita lanjut untuk ngomongin apa sih yang diklaim oleh produk ini. Yang bisa bikin dia tuh laku banget dan viral banget ya. Jadi, pertama, dia ini punya kandungan niacinamide 5%. Ini menurut aku adalah niacinamide yang lumayan tinggi. Apalagi kalau misalnya kalian emang fokus untuk mencerahkan bekas jerawat. Nah, dia di sini bilang kalau activated niacinamide-nya ini, ini membantu untuk menenangkan atau juga untuk merepair si dark spot atau bintik-bintik hitam atau bekas jerawat. Dan juga mencerahkan wajah kalian. Jadi, nggak cuma untuk menghilangkan bekas jerawat. Tapi, dia juga sekaligus mencerahkan wajah. Dan, tadi dia tuh ada yang namanya squalene. Nah, squalene ini tuh dia ekstrak tanaman gitu. Ini adalah fungsinya untuk bikin wajah kita moisturized atau lembab dan juga glowing sepanjang hari. Nah, menurut aku si claim-claimnya ini memang lumayan menarik ya. Dari tadi ngomongin soal mencerahkan bekas jerawat, mencerahkan kulit juga. Bikin lembab dan juga bikin glowing. Nah, sekarang kira-kira menurut kalian nih, di aku ampuh atau enggak ya? Dan, kira-kira pengalaman aku untuk menggunakan aksesua ini seperti apa? Nah, jadi di sini aku mau kasih lihat ke kalian dulu foto before wajah aku. Karena aku ini memang struggle banget sama jerawat dan bekasnya. Karena wajah aku tuh berminyak dan agak sensitif. Nah, jadi ini ada before-nya. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Before-nya tuh, apalagi di bagian pipi aku tuh banyak banget bekas jerawat. Coklat-coklat gitu, udah bukannya merah-merah lagi. Dan menurut aku ini bakal susah banget dihilangin. Nah, akhirnya aku coba si aksesua ini. Dan ini udah sekitar minggu ke... Masuk minggu ketiga aku menggunakan aksesua serum ini. Dan kalau kalian lihat ini juga udah habis tengah. Jadi tinggal setengah lagi. Dan aku pakai itu kalau lagi rajin, pagi dan malam. Tapi kadang kalau aku nggak sempet, aku pakainya malam doang. Dan emang bedanya itu kelihatan, tapi emang pelan-pelan banget nih. Karena mungkin bahan-bahan natural juga, jadi nggak instan. Dan ini foto after-nya setelah nyaris tiga minggu pemakaian. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Ada perbedaannya walaupun nggak signifikan. Cuma yang paling kelihatan adalah wajah aku tuh makin glowing dan makin cerah. Tapi walaupun bekas jerawatnya ya memudar sedikit. Cuma perbedaan lainnya tuh sangat signifikan. Jadi menurut aku, klaimnya ini bener dan di wajah aku juga nyaman. Dan kalau masalah lama nggaknya dia ngaruh, menurut aku ini relatif lah ya. Karena emang kalau mau mendapatkan hasilnya maksimal, kita juga harus sabar dan harus rutin juga. Nah, aku juga makainya kan kayak bolong-bolong. Jadi menurut aku tetap, aku suka banget sama produk ini dan hasilnya tuh kelihatan banget. Nah, sekarang kira-kira menurut kalian nih, apakah produk dari XSY ini worth it atau nggak buat kalian beli dan coba sendiri. Apalagi buat kalian yang struggling banget sama bekas jerawat sama kayak aku. Nah, kalau menurut aku ini worth it. Mungkin banyak ya serum-serum yang harganya jauh lebih murah daripada XSY ini. Yang biasanya 100 ribuan atau mungkin pokoknya di bawah 200 ribuan gitu ya. Tapi kalau buat aku sendiri, ini worth it dicoba karena emang udah banyak banget yang review dan semuanya ini mendapatkan, memberikan review yang baik juga. Jadi membuktikan kalau si XSY ini bener-bener ampuh walaupun emang agak lama waktunya. Tapi kalau misalnya kalian mau beli serum lain dengan harga yang lebih affordable, itu juga nggak apa-apa. Cuma mungkin perbedaannya adalah di hasilnya yang nggak gitu kelihatan. Jadi aku tetap lebih merekomendasikan kalian untuk menggunakan XSY ini dibandingkan serum-serum yang lain yang lebih murah. Oke girls, itu dia tadi review dari aku dan juga sharing mengenai pengalaman aku menggunakan XSY Dark Spot Correcting Glow Serum. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah kalian udah pernah ada yang coba? Atau mungkin kalian punya rekomendasi serum lain yang ampuhnya sama seperti XSY ini, cuma harganya lebih murah? Boleh banget untuk langsung aja komen di bawah dan sharing-sharing. Nah, jangan lupa juga nih untuk like dan juga subscribe youtube channel cewebanget.id dan selalu update terus di playlist My Looks, My Rules. Aku Gita, sampai jumpa di video berikutnya.